Intro Mengejutkan Hari Sabtu kemarin publik mendadak di guncang geger prihatin oleh kabar hilangnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 Pesawat dengan tujuan penerbangan Jakarta Pontianak ini dikabarkan hilang kontak di wilayah Kepulauan Seribu pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta Musibah yang pecah di awal Januari ini menjadikan hari Minggu kemarin menjadi Black Sunday yang sontak menggulirkan trending topic di social media dengan tagar Pray for SJ182 mengulik empati netizen, publik hingga para selebriti Pasalnya, hilangnya pesawat Sriwijaya SJ182 begitu luar biasa merundang ke terkejutan Bahkan sempat membuat para calon penumpang yang masih berada di Bandara Soekarno-Hatta sontak terhenyak terdiam sesaat dan langsung menelpon keluarga masing-masing ketika mendengar tentang nasib pesawat SJ182 kaget juga hari ini dapat kabar di media sosial ada satu pesawat jatuh, hilang kontak Jakarta-Pontiana padahal baru awal tahun ya kita selalu awal tahun ini di uji sama Tuhan waktu tahun kemarin kita di uji banjir ya kan bujuan gede nih sama kayak hari ini juga udah mulai awal tahun kan kita kena bencana pokoknya aku doakan yang terbaik saya Adi Pura dan juga mengucapkan innalillahi wa inna ilaih roji'un karena itu adalah perintah di dalam Al-Quran Surat 2 Al-Baqarah 156 apabila ada musibah ucapkanlah innalillahi wa inna ilaih roji'un dapet berita duka dari pesawat Sriwijaya dan katanya pesawat itu hilang aku berharap semoga pesawat itu cepat ditemukan dan juga semua orang yang baik-baik saja dalam kesalahan makan tak pelan tanda tanya pun mencuan apa yang terjadi dengan pesawat Sriwijaya RSJ182 hingga tiba-tiba menghilang dan kemudian diduga jatuh di kawasan Kepulauan Seribu masih menjadi tekan Ki yang membutuhkan waktu untuk menguatnya yang jelas begitu kelaporan terjadi ledakan di Pulau Laki terjadi sederet pihak langsung bergerak cepat untuk melakukan pencarian atas puing-puing pesawat SJ182 berikut dengan awak kru dan penumpang yang selamat mana-mana mana-mana ketemu ya ketemu oh iya ini kabelnya ya pada pukul 14.40 Jakarta Approach melihat Sriwijaya Air tidak ke arah 075 derajat melainkan ke barat laut atau northwest oleh karenanya ATC menanyakan untuk melaporkan arah pesawat tidak lama kemudian dalam hitungan detik pesawat hilang dari layar radar jadi begitu mendengar ada peristiwa ini kami di Kementerian Perhubungan beserta jajaran yang terkait Basarnas dan juga kepolisian telah melakukan upaya pencarian untuk itu telah dikerahkan kapal dan armada sebagai berikut yang pertama tentunya kapal KPLP dari Kemenhut dari Basarnas ada 3 kapal dan 3 kapal karet serta 2 searider dari TNI Angkatan Laut ada KRI Lalat KRI Kurau KRI Siwar KRI Cud Nyakdin yang sedang menuju TKP dan sebagian juga sudah ada di sekitar TKP serta dari Polda Metro Jaya Pol Air ada 6 kapal jadi seluruh jajaran sudah bergerak cepat untuk melakukan pencarian dan penyelamatan saat ini masih dalam tahap kumpulan data semuanya data swaka data pesawat data penerbangan yang ketika dirilis seperti apa kondisinya semua sedang kami kumpulkan dan besok kami akan mengadakan survei di lokasi kejadian kalau kondisi pesawat informasi yang saya peroleh juga bahwa kondisi pesawat dalam keadaan sehat karena sebelumnya juga sudah terbang ke Pontianak BP kemudian ke Pangkal Pinang baru ini rute kedua ke Pontianaknya jadi harusnya tidak ada masalah dan dari laporan maintenance itu semuanya lancar sementara misteri masih meliputi nasib ke 62 penumpang dan awak kru pesawat SJ-182 pasca dinyatakan hilang para keluarga penumpang pesawat SJ-182 pun menyerbu Bandara Soekarno-Hatta menyisakan pemandangan pilu tak sedikit anggota keluarga yang berusaha menghubungi telepon genggam keluarganya yang menjadi penumpang pesawat SJ-182 demi mendapat setitik harap atas keberadaan mereka salah satunya seorang pria bernama Yaman yang terus-menerus menangis sambil sesekali berusaha menelpon putri pertamanya yang menjadi penumpang pesawat SJ-182 sabar Pak Yang ini yang pertama ini Pak tapi jangan lihat yang kecil Pak siapa namanya itu Pak ini durisnya keluar daibah tentunya kami sangat prihatin dengan kejadian yang tenang kami alami dalam peristiwa SJ-182 ini kami berharap bahwa doa rekan-rekan sekalian ini dapat membantu proses pencarian agar bisa berjalan dengan baik dan lancar kami sudah menyiapkan juga posko dengan dibantu oleh pihak HP2 satu posko di sini dan satu posko di Pontianak dan juga ada di kantor kami kami akan memberikan pendampingan semaksimal mungkin kepada pihak keluarga dan tentunya kami bekerja dengan koordinasi yang sangat tetat dengan pihak terkait dalam proses pencarian pesawat SJ-182 sedih dan tak kuat menahan tangis itulah yang kini mengguncang keluarga para penumpang dan kru pesawat SJ-182 pasalnya setiap penumpang pesawat memiliki keluarga tercinta yang menanti terutama ada tujuh orang anak-anak dan tiga bayi yang turut serta dalam pesawat naas SJ-182 tersebut salah satunya adalah anak-anak yang ceria dan penuh asa menaiki pesawat SJ-182 berharap untuk pulang kembali ke Pontianak seperti berikut ini namun justru takdir berkata lain kini nasib mereka pun tergantung sang halik untuk bisa ditemukan dengan kerja keras berbagai dadah 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 padahal mampu angkat dadah semuanya dadah semuanya dadah berat itu kaburnya iya Di dalam pesawat SJ-182 ini, terdapat sesuai manifest ada 62 orang yang terdiri dari 50 penumpang, terdiri dari 40 penumpang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi. Ditambah 12 orang kru, 6 kru aktif, dan 6 ekstra kru. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Apa kita human error atau memang sudah takdir daripada Allah SWT. Tapi apapun yang terjadi, semoga untuk seluruh kru, penumpang, dan juga pilot diberi keselamatan, dan juga bagi keluarga yang naik pesawat tersebut, diberi ketabahan dan masih baik. Saya turut rehatin dan mendoakan, insya Allah para awal kabin, juga passenger atau penumpang perjalanan, melakukan dengan penerbangan Sri Jaya Air. Insya Allah selamat. Kita berharap segala sesuatunya mendapat yang terbaik. Dan sesegera mungkin diketahui di mana keberadaan pesawat Sri Jaya Air tersebut. Dan insya Allah semuanya selamat. Ya Allah, ya Rabb. Kita berdoa semuanya. Kita tetap berprihatin dan mendoakan. Insya Allah segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Dan diketemukan pesawatnya dan penumpangnya pun selamat juga berserta. Jadi kita berharap untuk ke depannya semoga musibah seperti ini tidak terlalu kembali. Kodoain evakuasi berjalan dengan lancar, supaya dapat menemukan para korban satu demi satu. Cepat ditemukan juga kotaknya ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya. Terima kasih telah menonton.